Maya Estianti baru saja mengungkapkan dirinya kembali positif COVID-19. Ini merupakan kali ketiganya terinfeksi virus berbahaya tersebut. Berkaca dari apa yang dialami oleh Maya Estianti? Sebenarnya apa sih penyebab seseorang bisa positif COVID-19 berkali-kali? Simak video ini sampai habis yuk! Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Nova. Nyalakan juga ya tombol lonceng untuk notifikasi agar kamu nggak ketinggalan info update yang lainnya. Bagi seseorang yang pernah terinfeksi virus COVID-19, bisa terpapar lagi hingga berkali-kali. Kondisi ini disebut dengan reinfeksi COVID-19. Reinfeksi sendiri merujuk pada deteksi infeksi COVID-19 ke-2 atau ke-3, dan seterusnya. Terlepas dari apa variannya. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang terkena reinfeksi COVID-19. Salah satunya adalah bila orang tersebut belum melakukan vaksinasi. Namun, orang yang sudah vaksin juga beresiko mengalami reinfeksi. Ini bisa terjadi jika gejala sebelumnya lebih ringan dengan respons imun yang lebih rendah. Lalu, berapa kali sih seseorang bisa terpapar COVID-19? Hingga kini, belum terdapat studi yang bisa membuktikan secara jelas berapa kali seseorang bisa terpapar COVID-19. Hanya saja, berdasarkan studi oleh Badan Keamanan Kesehatan Inggris yang diterbitkan pada bulan Desember 2021 lalu, menunjukkan bahwa infeksi virus corona sebelumnya bisa memberikan perlindungan yang buruk terhadap varian yang baru. Yuk, tetap jaga protokol kesehatan sahabat Nova. Stay safe and healthy! Sub indo by broth3rmax